Lagi rame nih, konten soal sex education. Tapi emang bener ngedukasi. Kemarin Vox Media lagi dirujak netizen soal kontennya yang ngaku edukasi seks, tapi malah ngumbar pengalaman seks beresiko. Mereka udah minta maaf kok, dan akan menahi kontennya. Eh, tapi konten bedu ini lagi rame loh. Terus gimana ngebedain edukasi seks sama konten esek-esek ya? Kepala BKKBN ngelurusin kalau edukasi seks gak cuma bahas pengalaman hubungan seks aja, tapi kasih tau juga dampaknya bagi kesehatan. In my sotoy opinion, edukasi seks gak tabu kok, malah bikin kita paham resikonya. Kata World Bank, negara-negara Eropa kayak Italia, Jerman, Swiss, dan Belanda punya edukasi seks yang bagus. Council of Europe bilang, edukasi seks yang oke disesuaikan sama usia, relevan sama budaya masing-masing, dan akurat secara ilmiah. Dan yang paling penting, arahin anak muda paham resiko dari aktivitas seks, bukan bikin jadi penasaran. Contoh Jerman tuh, mereka udah mewajibkan warganya soal edukasi seks dari tahun 1992. Hasilnya, kehamilan peranikah ditekan jadi 4 per seribu kelahiran. Mbak Ines bilang, edukasi seks, selain ngomongin resiko kesehatan, juga ngasih anak muda perasaan bertanggung jawab, biar gak salah ambil keputusan. Jalan nih, sama pedoman internasional tentang sex education. Pendidikan seks yang efektif itu bisa jadi peluang buat pemahaman diri. Jadi anak muda bisa nalar sebelum melakukan. Topik ini tuh cukup sensitif, dan gak bisa sembarangan orang ngomong. Contoh nih, konten kreator yang anti ngomongin esek-esek aja. Mereka udah jelas ilmunya. Menurut lo, konten edukasi seksual penting gak buat anak muda Indonesia? Terima kasih telah menonton!